Pemirsa Ruang Terbuka Hijau atau RTH yang berada di lokasi pasar Angso Duolama mulai dibangun. Pemerintah Provinsi Jambi menargetkan, anggaran pembangunan sebesar Rp35 miliar itu dapat diselesaikan di tahun 2022 ini. Progres perencanaan pembangunan RTH atau Ruang Terbuka Hijau di lahan X pasar Angso Duolama mulai dikerjakan. Terpantau lahan milik pemerintah Provinsi Jambi seluas kelebih kurang 51.163 meter persegi tersebut sudah diratakan. Di lokasi itu juga sudah dipasangi seng di sekeliling lahan. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan pada proses pekerjaan ada beberapa kendala, yaitu pedagang yang masih tinggal di kawasan tersebut, namun kini mereka sudah bersedia untuk dipindahkan. Gubernur Al-Haris menambahkan pembangunan ruang terbuka hijau ini direncanakan akan selesai di tahun 2022 ini. Dirinya berharap pembangunan RTH dapat berjalan lancar sehingga dapat diselesaikan pekerjaannya sesuai dengan target. Sementara untuk besaran anggaran pembangunan sendiri sebesar 35 miliar rupiah. Ada pedagang yang merupakan orang yang tinggal di pinggir Azo Dua itu yang belum-belum mau pindah. Padahal secara aturan mereka jelas mengupati tanah pindah. Nah kita sudah pediasi, sudah ini, nah sekarang sudah mau pindah mereka, masuk ke Azo Dua sudah ada itu. Nah tinggal nunggu proses pindahan saja. Tapi intinya kemarin sudah saya ditemui oleh lembaga pembangunan konsumen ya. Yang ditemui, intinya mereka siap tidak hanya tempatnya yang masih ada. Untuk pembangunan tahun ini Pak? Sudah hanya? Dan itu pembangunan kita dampingi, kita 35 miliar. Selesai tahun ini? Selesai tahun ini? Insya Allah. Sementara itu konsep RTH ini akan dibuat kelas nasional. Pasalnya di sana akan ada resort yang mewah sekaligus menghadap langsung ke Sungai Batanghari. Selain itu juga akan ada taman anak-anak sekaligus terdapat tempat untuk edukasi sejarah seprovinsi Jambi. Rian Chen Chen, Cek TV, melaporkan.